Intro Nah oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Fendi87 Kurang geser Pada video kali ini saya akan membahas Tentang alat penerima wifi lagi ya Yang kali ini untuk pc Khusus pc built in ya Jadi nanti dipasang di Slot pci Yang satu kali itu ya Tanpa berlama-lama lagi Alatnya adalah ini Ya Ini adalah TP-Link TLWN881ND Dia memiliki dua antena Kalau versi sebelumnya kan Hanya ada satu antena itu ya Yang versi sebelum ini ya Dia 300 mbps Nah produk ini adalah Salah satu unggulan Dari TP-Link ya Dipasang di komputer begitu Nanti Saya akan coba Bandingan Atau Beri kesimpulan Bagusan mana dengan Tiga USB Wifi Yang kemarin Itu yang Saya Coba itu ya Oke langsung saja ini Saya akan Pasang di pc dulu ya Oke Saya ingatkan lagi Untuk yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Oke langsung saja ke videonya Let's go Nah oke Kita akan coba Buka Isinya ya Disini ada Petunjuk instalasi Mungkin ini kartu garansi Oh ya Disini adalah unitnya Ini cerita pemiliknya ini Belum pernah dipakai sama sekali ya Karena dia sudah terlanjur membeli laptop Sebenarnya dia ingin build pc Cuman Dia tidak jadi Dan akhirnya beli laptop Nah unitnya seperti ini Ini memakai realtech ya Tuh ada logonya realtech gitu Seperti ini Ini ada dua antena Dan Ada Lampu LED indikatornya ya Oke disini ada Untuk Yang low profile nya Dan disini Ada Antenanya Nanti dipasang Di dalam sini Sebenarnya ada cd nya Tapi Kalau untuk windows 10 Saya rasa tidak perlu Untuk menginstall cd ya Karena Sepertinya ini langsung Plug and play Begitu saja Oke langsung saja Akan saya pasang Di pc saya Nah ini Casing pc saya Sudah saya buka ya Nah ini Kebetulan Casing pc saya Juga Low profile Kecil sekali Ini saya akan Taruhnya disini Disini ya Itu ada Ada berapa itu Ada tiga atau berapa itu Nah itu ya Yang kecil itu Yang satu kali itu ya Ada tiga Slot Saya pasang disitu Oke ini saya pasang dulu Dan videonya Saya akan Stop dulu ya Nah itu Nah itu Sudah terpasang Di sebelah situ Ini Nah Seperti itu ya Penampakannya ya Ini tinggal dibaut Tinggal dibaut Oke Saya akan baut Dulu ya Ini ya Nah oke Seperti itu ya Jika sudah dipasangkan Antena Ini sudah saya tutup Sudah saya baut Sudah juga Saya pasangkan Antena Ya Proses pemasangan Antenanya juga Mudah sekali Oke Ini akan Coba saya langsung Hidupkan ya Ini belum saya Install driver ya Nah ini sudah Masuk ke Windows ya Kita akan Coba lihat Nah itu Dia menyala ya Tuh Kedip-kedip Berarti itu Tandanya sudah Connect ya Bukan connect sih Nyambung Ke PC Siap untuk menerima Disambungkan Ke Sumber internetnya Ini kan Saya akan coba Live begini saja Saya akan coba Sambungkan dulu ya Nah Disini langsung Terdeteksi Ini saya tidak Menginstall driver Apapun Disini Oke Kita akan coba Connectkan dulu Nah Oke Sudah terkoneksi Dan Ini cukup banyak ya Yang bisa diterima ya Kita akan coba Properties dulu Kita coba Lihat Pakainya apa Tidak Terdeteksi Disini Tapi tadi Chipsetnya Pakai Realtech Bentar Oke Ya tadi Chipsetnya Terlihat Pakai Realtech Ya Sudah terkoneksi Kita akan coba Lihat Kalau sudah terkoneksi Di belakang Seperti apa Ya Sama Masih Kedip-kedip Oke Kita akan Coba Untuk Browsing Saja Ya Saya akan Coba Buka Chrome Dulu Saya akan Coba Speedtest Penerimaannya Pekal atau Tidak Nanti Habis itu Saya akan Coba Buka Youtube Cepat Atau Tidak Karena ini PC saya Belum Memakai SSD Jadi Untuk Buka-buka Aplikasinya Lama ya Harap Maklum Belum Sempat Kebeli Belum Ada Dananya Oke Ini Saya Coba Speedtest Dulu Bisa Dilihat Disini Ada Harddisk Masih Ada LED Dikator Merahnya Ya Jam Sibuk Jam Sibuk Agak Lambat Untuk Downloadnya Kalau Untuk Uploadnya Masih Ya Masih Di Sesuai Dengan Bandwidth 20 Mbps Oke Sekarang Saya Coba Buka Youtube Dengan Kondisi Jam Berapa Itu Jam 18 Jam 6 Dengan Bandwidth Yang Sudah Turun Oke Disini Terlihat Masih Cukup Bagus Koneksinya Kita Akan Coba Buka Ini Saja Nah Nah Saya Cepatkan Cepat Ya Saya Akan Coba 10 60 Pula D Ya Masih Cukup Bagus Dia Cepat Oke Nah Itu Ya Jadi Alat Ini Penerima Wifi Ini Saya Rekomendasikan Sekali Daripada Memakai Yang Ini Apalagi Yang Ini Ini Tadi Saya Coba Sudah Sering Disconnect Sendiri Enggak Mau Nyambung Masih Mendingan Aduh Lebih Mending Yang Ini Pilihan Kedua Ini Oke Jadi Pada Kesimpulannya Adalah Alat Ini Alat Yang Sangat Bagus Sekali Mungkin Salah Satu Alat Yang Saya Rekomendasikan Untuk Penerima Wifi Selain Yang TLWN 722N Itu ya Jika Kalian Punya PC Dan Ingin Memberi Wifi Dan Sudah Sepaket Tidak Perlu Copot Itu Saya Rasa Ini Adalah Pilihan Terbaik Ya Untuk Yang Versi Murah Ini Ini Ada Umurnya Jadi Setelah Berapa Kali Pemakaian Panas Begitu Jadi Saya Sebenarnya Tidak Merekomendasikan Ini Akan Lebih Baik Memakai Ini Saja Jadi PC Dipindah Tempat Pun Tidak Perlu Repot Lagi Copot USB Karena USB Setiap PC Itu Kan Terbatas Dan Tidak Tidak Memakan Tempat Jadi Ini Sangat Praktis Sekali Penerima Juga Kuat Dan Alat Ini Ini Sebenarnya Dijual Ini Saya Minjem Ini Dijual Harganya 100 ribu Sudah Free Untuk Seluruh Indonesia Saya Nanti Bisa Kalian Cek Di Deskripsi Apabila Ingin Membeli Apabila Masih Oke Cukup Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Mohon maaf Apabila Ada salah Salah Kata Sampai Berjumpa Lagi Video Saya Selanjutnya Untuk Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Untuk Yang Sudah Subscribe Jangan Lupa Like Comment Share Dan Nyalakan Juga Lompok Notifikasinya Oke Video Saya Sampai 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 Sampai